Terima kasih, Raksus Partisipatif ini memang kita inisiasi awal ya sebenarnya ya, baru kali ini kita lakukan. Yang pertama memang kita mengundang para pihak yang memang kemudian bisa memberi masukan yang signifikan untuk kondisi kejadian pendidikan di Kota Banda Aceh saat ini. Sebagaimana diketahui hari ini bahwa ada kurang lebih tadi 10 ya, ada PGRI, ada IGI, kemudian ada JSIT, ada BIGUR, ada FIGGA, ada juga yang saya lihat tadi adalah dari Kemenang. Dan kemudian juga ini saya sampaikan bahwa dari lembaga-lembaga tersebut memang fokusnya adalah untuk memberikan perhatian terhadap pendidikan. Selain itu kita juga mengundang instansi terkait MPD, apa namanya, dinas pendidikan dan sudah paling tentu perlu dinas kesehatan. Namun di sini kita tidak lupa juga mengundang akademisi. Kenapa? Karena saya melihat bahwa hari ini para peneliti itu banyak memberikan masukan-masukan terhadap kondisi epidemiologi yang terjadi. Nah akhirnya dari kondisi bahwa banyak harapan warga Kota Banda Aceh, yaitu dalam hal ini orang tua, yang ingin agar anaknya bersekolah kembali seperti biasa, tetap muka, dan harus diakui bahwa itu nampaknya belum memungkinkan dilakukan. Dan walaupun begitu saya melihat masih juga dari bawah tadi dari para penyelenggara pendidikan menginginkan itu segera dilakukan. Pertama saya ingin mengatakan bahwa untuk keputusan sekolah, tetap muka atau tidak, itu sudah barang pasti tidak hanya melibatkan dinas pendidikan semata, walau leading sector terdepannya adalah mereka. Nah sebagai mitra dengan dinas pendidikan, saya melihat bahwa usaha yang dilakukan oleh dinas sudah barang tentu tidak terlepas dari bagaimana kewenangan yang ada. Nah regulasinya mengikat, bahwa regulasi dari pusat adalah selama daerah tersebut belum kuning maka tidak boleh dilakukan proses tatap muka. Sehingga tadi telah disampaikan juga di seluruh peserta yang berhadir bahwa kita berharap, satu tadi nampaknya akan segera akan ada yang namanya pengadaan vaksinasi. Nah mungkin kalau vaksinasi ini nanti sudah terlaksana dengan baik dan kemudian terjadi yang namanya landainya kasus atau penurunan kasus signifikan di kota Bandar Aceh, memungkinkan kita untuk segera melakukan tatap muka. Untuk sekarang nampaknya kita semuanya harus bersabar dan kalaupun ternyata ada yang telah melakukan, ini tetap akan menjadi bahan yang menjadi tanggung jawab pribadi pelaksana kesatuannya sendiri. Tidak di bawah ini. Itu tadi yang mungkin agak kita sayangkan bahwa ada perbedaan pendapat di sini. Ini pengadaan vaksin ini oleh pemerintah kota? Pemerintah pusat yang telah berkoordinasi dengan pemerintah kota. Tadi itu yang kita sudah dengarkan dari Dinas Kesehatan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa lah mudah-mudahan kalau memang dalam waktu dekat vaksinasi ini ada. Dan kemudian kesiapan sekolah tadi juga telah maksimal dilakukan, baik dengan protokolnya dan juga peralatan untuk penjagaannya. Mudah-mudahan ini bisa kita sayangkan baik.